Saudara pemerintah Kota Batam melaksanakan rapat tindakan pengendalian dan pemberantasan PMA Kota Batam pada 30 Juni 2022 di ruang rapat Hangna di melantai 4 Pemko Batam. Dari sebanyak 813 ekor sapi yang masuk dari Lampung tengah ke Batam, terdapat sebanyak 202 ekor sapi yang terindikasi bergejala PMK. Asisten doa pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Setdako Batam, Yusufa Henry menyampaikan rapat berisi mengenai antisipasi PMK pada hari raya Idul Adha mendatang. Menurutnya, saat ini di Batam telah masuk sebanyak 813 ekor sapi dari Lampung tengah dan telah dinyatakan 202 ekor sapi terindikasi bergejala PMK. Menurut Yusufa, masyarakat tidak perlu khawatir dengan hewan-hewan bergejala ini, karena menurut dokter sendiri, PMK hanya menular dari hewan ke hewan, tidak ke manusia. Serta selama pengolahan daging harus dilakukan dengan baik dan betul-betul dimasak hingga matang, agar daging layak dikonsumsi. Yusufa berharap Satgas dapat melakukan pengawasan terhadap hewan kurban yang masuk ke kota Batam dan menyarankan kepada pengusaha hewan ternak untuk melakukan pemisahan segera terhadap hewan kurban yang masih sehat dan yang bergejala PMK. PMK ini kan sudah menyebar di 19 provinsi di Indonesia itu. Nah, waktu itu Batam halah kekurangan kaitan itu ya, Batam kekurangan sapi untuk kuban. Nah, kemarin sudah ada diskresi, akhirnya diizinkan untuk memasukkan sapi ke kota Batam. Kita masukkan dari Lampung Pengah itu ada 813 ekor sapi yang sudah dimasukkan ke Batam dalam beberapa tahap. Nah, kemudian ada kejadian suspek terhadap beberapa ekor sapi yang sudah dimasukkan ke Batam ini. Nah, karena itu kita sudah membentuk namanya Satgas itu. Nah, kita harapkan nanti Satgas bisa untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh hewan-hewan, terutama hewan kurban. Meski ke-202 hewan tersebut sudah dilengkapi dengan surat kesehatan hewan, namun selama perjalanan dan karantina, hewan-hewan tersebut telah terindikasi bergejala PMK. Dalam rapat juga diusulkan, untuk setiap hewan yang dikirim sebagai hewan kurban harus dilengkapi dengan surat dari otoritas terkait, yang menyatakan bahwa hewan-hewan tersebut layak untuk dikonsumsi. Demikian Rizka Resinta melaporkan dari Batam.